Hai sahabat kece, pageant lover pasti tau banget dengan hubungan persahabatan yang terjalin antara Miss Universe Indonesia 2018 Sonia Verginacitra dengan Miss Universe Australia 2018 Francesca Hung dan Miss Universe USA 2018 Sarah Rose Summers Ketiganya sering menunjukkan keintiman yang begitu tulus apa adanya dan hal itu sangat terlihat dari sorotan, tatapan dan senyuman mereka ketika berinteraksi satu sama lain dan tertangkap kamera Persahabatan mereka layaknya sebuah persahabatan beberapa manusia yang telah terjalin begitu lama Ya, baik saat menjalani masa karantina ajang Miss Universe di Thailand akhir tahun 2018 maupun setelah mereka sama-sama kembali ke negaranya masing-masing Mereka terlihat tetap saling keep in touch, saling support dan tetap saling sapa dan itu terlihat dari akun sosial media mereka Dan kemarin, saat Francesca berkunjung ke Indonesia, tepatnya di Bali dalam rangkaian mengikuti masa karantina Miss Universe Australia 2019 dan itu artinya, masa di mana tugas Francesca sebagai Miss Universe Australia akan segera berakhir Francesca dan Sonia tidak mau menyiang-nyiakan waktu dan kesempatan untuk melepas kangen Hea, momen bertemunya dua sahabat ratu kecantikan di negaranya masing-masing ini lumayan mengharukan Sonia yang tampak didampingi Will Dasitunkir, runner-up 3 Miss Supranasional 2018 menghampiri Francesca dan keduanya saling berpelukan Bahkan Francesca tampak menangis haru pada momen tersebut Bisa dibilang, ini adalah pertemuan pertama kali mereka setelah berakhirnya pemilihan ajang Miss Universe 2018 5 bulan lalu So cute, is this for you? How are you? How are you? How are you? How are you? Why? I'm so happy I'm so happy How are you? I'm so happy How are you? How are you? How are you? I'm good, I'm good I missed you You're very emotional, it's your time I'm so emotional Sonia yang saat itu mengenakan topi hitam dan baju tanpa lengan berwarna hitam dengan motif Polkadot tampak begitu membesona. Dan Rona bahagia terpancar saat melihat sahabatnya tersebut. Ya persahabatan mereka memang sangat disukai oleh pageant lover Indonesia. Mereka tampak begitu tulus, gak dibuat-buat dan kemistrinya sangat terlihat. Bisa jadi karena mereka memang seumuran mengingat Francesca dan Sonia hanya selisih satu tahun dan Sonia juga seska bahkan hanya selisih dua hari ulang tahunnya. Dimana Francesca kelahiran 25 April 1993 dan Sonia kelahiran 27 April 1993. So, gak heran kalau mereka sangat klik mengingat mereka sama-sama berada dalam Zodiac Taurus. Nah, ngomongin soal Zodiac Taurus, kelebihan dari pemilik Zodiac Taurus sendiri adalah mereka memiliki kelebihan dalam hal moral yang paling banyak dibandingkan dengan Zodiac lain. Seperti, setia bisa diandalkan teguh, murah hati, damai, lembut, percaya diri, dan penyayang. Dan sangat bersahabat. Selain itu, Zodiac Taurus dikatakan juga memiliki kecerdasan yang tinggi dan memiliki emosi yang stabil. Well, semoga karir kalian makin cerah ke depannya ya. Dan semoga persahabatan kalian akan tetap terjalin dan terjaga selamanya. Sehingga pageant lover akan terus melihat indahnya persahabatan kalian. Terima kasih telah menonton!